Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku kelas 5 Baik hari ini Mr. Bonar akan menjelaskan tentang aplikasi JMP Nah pada pertemuan yang ke-8 ini Kita akan belajar desain menggunakan aplikasi JMP Baik anak-anak silahkan kalian menginstall aplikasi JMP nya Mr. sudah memberikan linknya pada Google Classroom Nah silahkan di klik dan ikuti cara menginstallnya Baik silahkan diikuti untuk cara menginstallnya Dan kita akan belajar sedikit memahami aplikasi JMP Nah aplikasi JMP itu seperti aplikasi Adobe Photoshop Nah untuk JMP aplikasi ini adalah aplikasi tidak berbayar Halias free open source Nah jadi kita bebas untuk menggunakannya Ya jadi gratis dan mudah untuk digunakan Nah untuk Adobe Photoshop karena kita harus belajar Adobe Photoshop Adobe Photoshop nanti kita akan pelajari pada waktu di lab DTK Baik karena kita masih pembelajaran online Maka kita akan belajar menggunakan aplikasi JMP Aplikasi JMP itu seperti Adobe Photoshop Baik anak-anak semuanya mari kita belajar bersama-sama Bersama Mr. Boner Baik anak-anak semuanya mari kita ikuti Mr. Boner Untuk cara menginstall aplikasinya Nah anak-anak silahkan nanti ikuti Mr. Boner Silahkan nanti di download Di pada link yang sudah diberikan Mr. Boner pada Google Classroom Nah pertama Mr. akan menunjukkan disini adalah link Google Classroomnya Nah kalau sudah sama seperti ini silahkan tinggal di klik saja Otomatis nanti akan muncul tampilan seperti ini Nah silahkan kalian klik download Disini klik download Oke disini lalu kalian tetap download ya Oh iya sebelumnya kalian harus login akun Google Nah nanti silahkan login akun Google nya menggunakan akun Google orang tua saja Nah silahkan nanti klik tetap download Nah disini ada downloadnya Setelahkan start download Atau nanti yang tidak ada seperti ini silahkan langsung pencet saja tetap download Ada otomatis dia akan mendownload Nah setelah mendownload kalian akan menemukan tulisannya seperti ini Jim Nah Mr. akan membesarkan Nah seperti ini Jim Jim 2.010.20 Nah silahkan kalian klik kanan Lalu run as administrator Nah klik run as administrator Untuk menginstal aplikasi Jim Silahkan klik ok Lalu klik install Nah silahkan ditunggu dulu Lalu Kalian langsung klik next Seperti itu Ya Baik Setelah itu kalian akan Menemukan tampilan seperti ini Nah Oke Nah setelah itu kalian cari aplikasinya pada Windows kalian Atau di menu start di paling pojok kiri Klik Lalu tulis saja atau search Nah Mr. langsung mencari Jim Nah kalau di Windows 10 seperti ini Lalu kalian klik Jimp nya Nah seperti ini tampilannya Nah setelah Setelah kalian sudah masuk ke aplikasi Jimp Nah ini adalah tampilan pertama Silahkan kalian menuju ke file File lalu new Nah ini adalah menu new Untuk membuat tampilan lembar kerja Ya silahkan di klik new Nah disini ada ukuran Kita akan belajar ukuran terlebih dahulu Ini adalah ukuran standarnya Seperti ini Untuk ukuran standar Internasional ya Nah boleh kalian mencari disini juga ada Untuk ukuran-ukurannya Tapi Mr. sarankan Ukurannya seperti ini Atau nanti kalian bisa menggunakan ukuran A4 Nah disini ada ukurannya A4 Seperti ini Ini boleh dibanding menjadi pixel Oke Setelah itu klik Oke Nah tampilannya akan seperti ini Ya Seperti ini aplikasi seperti Adobe Photoshop Baik Lalu Mr. akan menjelaskan Satu per satu Disini ada toolnya Nah ini adalah tool yang akan kalian gunakan besok Nah disini ada tool move Ini fungsinya untuk Memindahkan lembar kerja kalian Baik Nah seperti ini Kita akan dicoba sendiri di rumah Nah lalu Ini ada Tick Tangle tool Nah ini Fungsinya untuk membuat shapes Nah shapesnya seperti Kotak bisa Seperti ini Nah seperti ini Kotak Nah kalau kalian Mau buat lingkaran Bisa Ini di klik Paling pojok ini Tahan Nah disini ada ellipse Nah Lalu klik Nah disini ada ellipse Seperti ini Baik Nah disini ada tool Yang namanya Free select tool Nah ini fungsinya untuk Menseleksi Gambar Atau objek gambar Untuk dipotong Atau diprop Nah itu fungsinya Biasanya untuk itu Disini masih ada banyak sekali Oke Lalu disini juga sama Ini dan ini fungsinya hampir sama Disini ada Fusi select tool Ini lebih instan Untuk menseleksi Objeknya Lalu disini ada menu Tool crop Ya Tool crop fungsinya untuk Memotong Memotong lembar kerja kalian yang putih ini Ya Ini bisa dipotong seperti ini Nah Kalian enter seperti ini Oke Nah itu untuk menu Tool untuk cropping Baik Ini adalah tool Slice Atau Transform tool Nah ini fungsinya untuk Tool Objek kalian Nah objek kalian bisa diatur menjadi Root Disini ada Rotate Skill Share Flip Dan sebagainya Ya Dibuat perspektif Nah seperti itu Kita akan belajar satu per satu Nah disini ada Tool Word Transform Nah ini Kalian akan Biasanya untuk Mengedit foto Fotonya akan menjadi Ini disini ada yang namanya Word Transform Nah ini fungsinya untuk Merubah Bentuk juga sama Seperti ini Kurang lebih Nah disini ada Find bucket Atau bucket Build tool Nah ini fungsinya untuk Memberikan warna pada Object Nah Katanya boleh Disini Seperti ini juga Kita akan dicoba Nah seperti ini Ya Boleh diganti Disini ada Penggantian warna Juga Nah disini ada Warna juga Pojok kiri ini ya Ini boleh Diklik Ganti warna merah Juga bisa Klik Lalu kalian klik Oke disini Nah Boleh dicoba Nah warnanya Akan berguna Di merah Ya Ini tadi adalah Bentuk oval Atau shape Ya Oke disini ada Tool brush Atau pain brush Nah ini punya Untuk menggambar Secara manual Nah kalian bisa Menggunakan Menggunakan Biasanya Untuk menggunakan Yang namanya Pen tablet Nah Menggunakan ini Bisa digunakan Ya Kita akan belajar Satu-satu Lalu ini Eraser Nah ini untuk Menghapus Untuk menghapus Objek ya Menghapus Objek ya Seperti ini Oke Menghapus Gambar yang Sudah kita Gambar ya Seperti ini Nah disini Ada Stem Tool Atau clone Ya Disini clone Ini fungsinya Untuk Nanti untuk Mengedit gambar Biasanya Untuk mengedit Foto Lalu disini Ada smooth Ada blue Dan Dudes Ya Ini smooth Ini juga Untuk mengedit Foto Juga ya Foto ya Lalu yang disini Ada yang namanya Patch tool Nah ini untuk Membuat Objek Shape Shape dan sebagainya Lalu ini ada Text ya Tool untuk Membuat Text Nah ini bisa Digunakan Dicoba saja Di rumah Jadi Kalian bisa Menuliskan disini Menggunakan Keeper Kalian masing-masing Ya Seperti ini Ya Nah disini Sudah ada Tulisan Apa namanya Huruf Tipe hurufnya Disini sudah Ada ukurannya Bisa diganti Sendiri Jadi 70 juga Bisa Seperti ini Ya Seperti ini Oke Disini Ada Yang namanya Tool Color Picker Nah disini Untuk Mencari Warna Mencocokkan Warna Jadi ketika Kita mau Mencari Warna Merah Disini Dia akan Dia bisa Digunakan Untuk Mencontoh Warna Yang Diinginkan Ya Mencari Atau Mencontoh Warna Yang Diinginkan Baik Itu Kita akan Belajari Satu Persatu Toolnya Nah disini Ada Tool Zoom Nah ini Fungsinya Untuk Zoom Ya Untuk Zoom Atau Kalian Bisa Pencet Atau Klik Lalu Pencet Control Ya Ini Untuk Zoom Out Ini Untuk Zoom In Kita Klik Menggunakan Mouse Jika ingin Zoom Out Menggunakan Control Lalu Diklik Menggunakan Mouse Oke Seperti Ini Oke Seperti Itu Ya Paya Anak Kesemuanya Itu Tadi Adalah Penjelasan Dari Mr. Bonar Mengenai Aplikasi J.I.M.P Nah Silahkan Kalian Belajar Mandiri Di rumah Menggunakan Komputer Atau Laptop Kalian Masing-masing Nah Bagi Yang Sesua Belum Paham Atau Masih Kebingungan Cara Menginstallnya Silahkan Kalian Bisa W.A. Mr. Bonar Atau Video call Langsung Bersama Mr. Bonar Nah Mr. Akan Memberikan Tugas Sedikit Untuk Kalian Mengenai Aplikasi J.I.M.P Nah Baik Nanti Silahkan Dikerjakan Dikumpulkan Di Google Classroom Terima kasih Untuk Anak-anakku Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh